Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya petani hidupolik Jomal Yang berada di Jomal Kemalang yaitu di jalur Pantura, Jawa Tengah Kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang tanaman anggur Bagi teman-teman terutama yang pemula Bagaimana caranya merawat tanaman anggur agar supaya bagus Ini saya tanam dengan tiga susun yaitu sistem para-para seperti ini Persaratannya yaitu harus kondisi kena sinar matahari Karena ini rumah mengadap ke timur Maka matahari pagi bisa menyinari tanaman tersebut dengan baik Contohnya seperti ini Ini tanaman yang akan saya jadikan contoh untuk pembahasan kali ini Kenapa kemarin saya katakan bahwa perakaran menjadi tiga susun seperti ini Ini yang susun terakhir yaitu dekat dengan sambungan entres Akhirnya saya bendam agar supaya nantinya keluar akar Dan ini sudah mulai keluar akar seperti ini Nanti kalau keluar akar maka tanaman akan lebih subur lagi Karena dia mempunyai akar susun yaitu pada cuting tunas pertama, tunas kedua Dan ini tunas ketiga yang berada pada posisi sambungan Kita tutup dengan mulsa Mulsa terserah menggunakan daun-daunan agar supaya menjaga kelembapan tanaman tersebut Contohnya seperti ini Nah ini batang utama Kalau istilah anggur disebut dengan primer Ini batang utamanya Batang utama saya belokkan menjadi dua cabang seperti ini Karena ini menyesuaikan tempat jadi saya sistem para-para Yaitu kanan kiri Yaitu kanan kiri seperti ini Kita ambil kanan kiri lalu kita belokkan pada rak penyangga seperti ini Nah jadinya seperti ini Bagi pemula kalau kita ingin merawat tanaman anggur harus benar-benar memahami mana tunas air dan mana tunas bat Karena ini adalah dasar bagaimana cara kita mengenali tanaman kita menuju pembuahan Nah cabang-cabang ini saya gunakan yaitu tunas air Kenapa tunas air tidak menggunakan tunas bat karena tanaman tersebut masih muda Kita membutuhkan daun untuk fotosintesis dan menyuburkan akar Maka kita gunakan tunas air kita pelihara seperti ini Nah ini nantinya akan dijadikan cabang sekunder Seperti ini Akhirnya terbentuk cabang-cabang sekunder masih menggunakan tunas air Seperti ini Agar supaya batang sekunder membesar dan bagus Harus diperhatikan setiap ketiak daun pasti nantinya akan mengeluarkan tunas air seperti ini Nah Ini tunas batnya terlihat Dan diatasnya ada tunas air Agar supaya tunas bat tidak pecah Maka kita tidak lakukan pemotesan habis pada tunas air Kita sisakan satu daun saja Ini untuk antisipasi agar tunas bat tidak terburu-buru pecah Kalau tunas bat terburu-buru pecah Nanti membacir Kita pembuahannya lebih memulai dari tunas yang berikutnya Maka dari itu Jangan buru-buru diambil bersih Seperti ini Agar supaya nanti Serempah dengan cabang yang satu dan cabang yang lainnya Dan begini Kita perpanjang lagi seperti ini Nanti prosesnya sama Lakukan seperti itu Sehingga terjadi percabangan-percabangan menggunakan Tunas air Nah ini batang yang sudah besar dan sudah berbuah Ini contohnya Tadinya juga seperti itu Nah ini sudah bersih Karena sudah saya buangin Karena saya melihat batang sudah bagus Maka cabang-cabangnya saya buangin Karena cabang tersebut tidak saya butuhkan Melainkan tujuan saya Daunnya nanti berada pada posisi atas Seperti ini Ini saya gunakan tunas air juga Seperti ini Karena tanaman masing-masing tanaman Mempunyai sifat dan karakter masing-masing Kalau kita ingin membuahkan di usia-usia 8 bulan 4 bulan 4 bulan sampai 8 bulan itu Kita masih menggunakan tunas air Untuk sekunder Tetap untuk memecahkan tersier Kita tetap membutuhkan tunas bat Tetapi untuk penopang sekunder Kita tetap menggunakan tunas air Seperti ini Ini jenis ninel Jenis ninel adalah tanaman Kalau diperuneng habis usia masih muda Dia malah untuk berbuah susah Maka persaratannya harus Dihentikan pada 21 mata tunas Ini saya hentikan pada 21 mata tunas Dan saya pelihara Dan saya pilih tunas yang terbaik Untuk melihat selanjutnya Yaitu pada video-video kemarin Sudah pernah saya bagikan Dan ini saya ulas Agar teman-teman Para penghobi Berhati-hati Agar Tidak mengulangi lagi Dalam Proses pembuahan Dari awal Seperti ini Ini contohnya Nah sama seperti ini Ini contohnya juga dari bawah Yang saya bahas tadi Ini masih bentuk Pembentukan Pembentukan cabang Sebenarnya segini juga bisa dibuahkan Tetapi hanya menghasilkan Satu buah dan dua buah saja Satu dompol atau dua dompol saja Alangkah baiknya kita bersabar Agar supaya tanaman tersebut Mempunyai cabang yang lebih banyak Dan menghasilkan buah lebih banyak Contohnya seperti ini Ini percabangannya banyak Maka buahnya juga banyak Hampir setiap cabang membawa buah Ini pembuahan pertama Dari pembentukan Sama seperti tadi Masih menggunakan tunas air Sebagai sekunder Dari batang utama Kembali ke sekunder Dan saya Pangkas pada tunas 21 Karena ini tanaman-tamanan Masih muda Jadi saya tidak berani memangkas Dari mulai sekunder Sekitar 3-4 mata tunas Karena ini tanaman Anggur jenis ninel Sudah saya bicarakan tadi Setiap tanaman Punyai karakter masing-masing Jika dipangkas dengan kondisi Terlalu mepet Maka dia tidak akan Mengeluarkan buah Dan memulai lagi dari awal Maka dari itu Agar supaya tidak terjadi kesalahan Dalam pembuahan Atau proses Pembentukan Cabang pada tanaman kita Kita harus pelajari dulu Agar supaya Keberhasilan lebih maksimal Dan tidak mengulangi dari awal lagi Cukup sekian video dari saya Apabila ada ketidakpahaman Bisa kita bahas di kolom komentar Agar supaya Kita dapat terselesaikan dengan baik Sehingga tanaman anggur yang kita tanam Dapat tumbuh dengan baik Seperti yang kita inginkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh